Acting yang baik, kata orang ya, adalah ketika lo sulit ngebayangin tokoh yang sama diperankan oleh aktor lain. Nah, gue sulit ngebayangin ini darah diperankan oleh orang lain selain Adis Tizara. Selamat datang di The Talkies bersama saya, Bayu. Ya, Edoi. Jadi, episode kali ini khusus kayak kita mau ikut orang-orang yang lain nih, Bayu, yang bikin list film tersebut. Film favorit kita selama tahun 2019 ya. Oke, kita mulai aja. Nomor 10. Ini film yang dikirim Jepang untuk Oscar ya, tapi sayangnya nggak masuk shortlist. Nggak juga ya, sama kayak Kucumbu ya. Sama kayak Kucumbu. Kemarin dibahas ya, Bayu, bahwa detail animasinya itu karena lokasinya di... Mirip gitu. Mana sih Ginza Crossing gitu, dibuat semirip mungkin. Jadi kan ada tuh beberapa bulan lalu tuh ketika filmnya belum lama rilis, ada yang posting kan ya, side by side ya. Antara animasinya sama lokasi sesungguhnya. Weathering With You nomor 10. Nomor 9. Yesterday. What happened? Electricity flicked off all over the world. Cheese! Yesterday. Ellie bought you a present. All my troubles seem so far away. Yesterday. Ya, gue suka ide liarnya. Orang lupa tentang The Beatles. Ada satu fenomena alam dimana satu dunia ini mati lampu dalam beberapa detik, 8 detik atau berapa. Ada beberapa artis selain The Beatles juga ya? Ya. Yang hilang dari memori. Yang hilang itu adalah mereka yang terpengaruh, yang terilhami oleh The Beatles. Oasis misalnya. Oke. Gue disini suka castingnya, karena buat kita masih asing kan si Image Fartel itu. Iya lah. Ternyata dia keren banget gitu kan. Ketika nyanyi itu suara aslinya dia. Anyway. Next. Yesterday, nomor 9. Nomor 8, Joker. Nomor 9. Nomor 8, Joker. Yep. Satu-satu favorit gue. Yang... Enggak akan gue tonton, nah. Tapi gue nonton dua kali film ini. Hmm. Gue nonton dua kali dan... Gue nonton dua kali dan... Gue pengen tahu kesehatan jiwa gue setelah nonton dua kali, terpengaruh atau enggak, cuman gue nggak tahu. Sekali aja gue sakit kepala. Ya, jadi film Joker ini isinya memang dari awal sampai akhir tuh orang yang sial ya. Gue yang suka selain cinematografinya, juga scoringnya. Dan tentu aja perannya si Joaquin Phoenix ini yang kemungkinan. Nggak tahu, tapi wartawan Amerika sih nggak menyukai film ini ya. Ya, gue yakin sih Joaquin Phoenix akan masuk nominasi Oscar untuk aktornya. Tapi Joker sebagai film gue nggak tahu. Joker nomor delapan. Nomor tujuh. Green Book. Ya. Ada orang yang tanya di sini. A doktor. Dia mencari pengaruh. Kamu ingin? Saya bukan a doktor medis. Saya musisian. Saya akan menembark ke konser di Sulawesi. Apa pengalaman lain yang kamu punya? Green Book. Green Book ini aslinya film 2018 tapi masuk di kita 2019 kan. Setelah dia menang. Eh, menjelang menang Oscar kalau nggak salah. Jadi Marshall Ali sebagai driver ya? No, Marshall Ali itu sebagai pianis. Sebagai pianis. Di Amerika yang memang masih rasisme itu masih kuat waktu itu. Dan nggak maksudnya menjadi relevan ketika kita lihat Amerika saat ini. Seolah-olah balik lagi ke tahun dulu. Gitu dan. Tapi ini temanya kan gitu ya. Rasisme. Cuma dibawainnya ringan dan menyenangkan. Banyak yang mengkritisi film ini sebagai just another white savior gitu kan ya. Jadi film yang mengangkat bahwa kaum minoritas itu ditolong oleh orang kulit putih gitu. Gue nggak mau bicara tentang elemen itu tapi ketika gue nonton gue merasa di film ya menghangatkan gitu ya. What do we do about the bones? We do this. Hahaha. Nomor 6. Gundala. Buat ngurus hidup lo sendiri. Karena kalau lo ikut campur sama salah orang lain. Hidup lo bakal susah. Memang banyak penonton yang memang udah takem superhero itu ya Marvel gitu ya. Marvel atau DC. Di sini kan superhero-nya membumi gitu ya. Jadi sebenarnya film crime story gitu. Cuma kebetulan tokoh utamanya punya kekuatan super. Super. Terus juga kalau menurut gue skripnya bagus nge-twist main villain-nya. Ya kan dikadang-kadang si Pengkor. Begitu belakangan ketahuan ternyata Pengkor itu dikendalikan oleh Gazul. Dan Gazul itu memanggil yang lebih kuat lagi Kiwi Lawuk gitu ya. Sehingga bakal kayak apa nih film berikutnya gitu. Jadi gue agak positif sih dengan Joko Anwar. Mentret Gundala ini. Jadi gue kayak ada beberapa superhero kan yang di bumi langit yang akan tampil nih. Seperti kayaknya misalnya Virgo yang dari. Sri Asi yang segera syuting ya. Sri Asi sama Virgo nih yang udah mau syuting ya. Dan Virgo tuh gue gak terlalu suka sama komiknya. Karena untuk cewek banget ya. Untuk anak kecil cewek banget. Tapi gue ngeliat treatmentnya si Joko ini gak sesuai dengan canonnya Gundala yang dulu. Dibuat kayak gitu. Jadi gue agak optimis nih bahwa akan berbeda nih dari komiknya. At least tonenya ya. Karena kayaknya kalau memang Virgo nanti dibuat seperti komiknya Virgo and the Sparklings. Jauh banget ya. Maksudnya antara Gundala yang udah ada sama Virgo and the Sparklings. Kalau mereka memang satu jagat cinema gitu kan. Gundala nomor 6. Nomor 5. Once upon a time in Hollywood. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. I'm Marvin. Putainya. That's your son? Nah, that's my stunt double Cliff Booth. Last night we watched a Rick Dalton double feature. Oh, the shooting. I love that stuff, you know. The killing. A lot of killing. Gue pada saat nonton ini, gue suka. Karena gue, gue menghindari spoiler ya. Jadi gue nggak tahu apa yang gue bakal alamin. Gue tahu, gue tahu dia akan mengangkat kisah Mason, Charles. Charles Manson dan Sharon Tate ya? Ya, Sharon Tate. Gue tahu sedikit tentang mereka, kisahnya. Tapi gue nggak tahu filmnya tentang apa. Gue nggak mau baca. Memang gue sengaja nonton. Kita yang familiar dengan kasus Sharon Tate tuh deg-degan sih. Karena si Charles Manson dan anak buahnya dingin banget. Dan menurut gue salah satu adegan yang gue paling suka di film ini adalah ketika tokoh Brad Pitt, si Stunman ini, dia ke range-nya. Ya, gue beneran ada sesuatu. Adegannya panjang, tegang, walaupun ujungnya nggak ada apa-apa. Tapi... Sampai kita tahu bahwa itu nggak ada apa-apa. Setupnya itu yang... Setupnya gokil. Gitu, tegang banget. Oke. Once Upon a Time in Hollywood, nomor 5. Nomor 4, bebas. Bebas film yang tahun 2019 ini paling sering gue nonton di bioskop. Oh ya? 4 kali. Ada sih orang yang sampai 17 kali, 10 kali gitu ya. Mau. Gue 4 kali. Ini paling sering gue nonton tahun ini. Buat gue sih feel good banget nih filmnya. Yang udah nonton Sunny maupun yang belum itu akan berasa hangatnya film ini. Terus ini karena gue juga suka Sunny ya, gue ngeliat beberapa modifikasi yang dilakukan di film bebas bisa mengangkat bebas itu lebih dari sekedar daur ulang. Tokoh Jojo ini yang di film aslinya nggak ada, ya justru menjadi tokoh yang paling menyentuh buat gue. Gitu. Adegan yang gue paling suka sebetulnya ketika sebenernya throw away scenes ya. Cuma beberapa detik gitu ekspresi Jojo ketika mereka dikeluarkan dari sekolah. Nggak ada dialog, diam, dia tertentu kelemas. Kenapa? Disitu bisa kerasa banget gitu. Makanya Bhaskara Mahendra kemarin dapet nominasi Citra menurut gue layak banget. Himut. Bebas. Nomor-nomor empat-empat. Sekarang masuk top 3 nih. Nomor tiga. The Irishman. Filmnya ini secara cerita keren. Secara acting keren. Disini ada Al Pacino dan Joe Pesci yang dibicarakan orang. Pesci ini terutama yang perannya. Kalau bagi gue yang… Bovalino. Russell Bovalino. Ya, sebagai boss mafia ini bener-bener kejamnya kelihatan tapi maksudnya dia orang yang paling santai. Kalem. Tapi kita bisa tahu bahwa dia orang yang paling… The Irishman ini memang mungkin buat penonton sekarang bukan tontonan yang tepat ya. 3,5 jam. Actionnya, action ala-ala Godfather, ala Goodfellas gitu yang ada karena dibutuhkan. Jadi nggak yang tiap 10 menit ada tembak-tembakan juga gitu kan ya. Jadi mungkin buat penonton yang sekarang tuh apa sih ini film ngomong mulu gitu ya. Tapi nggak tahu. Tapi buat gue gripping nih film. Nonton, begitu selesai kita langsung… Wow. Iya. The Irishman ini kayaknya bakal bicara banyak di Oscar nih, Baye. Iya. Kayaknya kemarin, yang tahun kemarin Netflix dengan romanya yang paling depan masih juri masih… Iya. Ini film foreign segala. Green Book yang kepilih akhirnya. Iya. Green Book yang kepilih. Nah sekarang maju dengan… Irishman Netflix. Kayaknya akan diterima oleh… Iya. Karena ini… Skorsesi kembali ke hitahnya ya. Di film mafia. Setelah absen berapa lama gitu. Berikutnya. Nomor 2. Parasite. Ya, wittjib asumara IP time. Masih. Dia 3 untuk kamu berikan. Masih ga apa-apa keku kekuin? Uuh. Hasih ada yang dihami. Masih ini waifah yang dihami. Masih ini. Masih ini akan dihami perihenggul terkos groupe. Buong matangnya ketika kamu bahaya lakuk. Masih ini banyak kekuatnya. Masih ini banyak dihami. Barangnya? Barangnya? Di himungan gak? Barbangnya yang dihami sebagaiskaik yang dihami. Di염ungan. Sichang dan keluarkan dia. Desai pangkatnya? Diah ini. Ini adalah film yang di Oscar Kayaknya akan, udahlah ya Best international feature film Dialah udah di tangan Salah satu yang gue paling suka dari Bong Joon-ho adalah Dia selalu bisa memasukkan unsur humor Bahkan di adegan yang paling Gak mungkin dimasukin humor Oleh orang lain Adegan di bunker itu Kalo buat gue Banyak lucunya sih Dia kan memang Pitch black comedy kalo si Bong Joon-ho di film ini Makanya kalo menurut gue Film komedi masuknya Gue lega Bahwa akhirnya Bong Joon-ho itu Jadi mainstream namanya Bahkan kalo kita Ngikutin beberapa kritikus Amerika Mereka mau Pushing film Terpilih jadi film terbaik Best picture Oscar Bukan international film Tapi Best picture Oscar Ya gue rasa Sangat besar kemungkinan dia akan masuk nominasi itu Best picture Tahun lalu kan Roma juga gitu kan Terus Ya udahlah untuk Best international picture Udah gitu ya Hanya keajaiban yang membuat dia gak menang gitu ya Hanya keajaiban yang membuat dia gak menang gitu ya Nomor satu Film yang kita pilih sebagai Favorit kita tahun ini adalah Dua Garis Biru Penjadiannya Penjadiannya Anaknya sopan Kayaknya baik ya Film Indonesia Karya Gagina Esnur Film yang secara kualitas dia sukses Dengan banyaknya nominasi di Dua Belas Di Citra Maupun festival film lain Dan secara box office juga sukses dengan 2,6 juta Hampir 2,6 Juara 2 ya Ya Di bawah Dilan Di bawah Dilan Gue sebetulnya baru dua kali nonton di bioskop Gue juga dua kali sih Dan ketika 22 November itu mulai available di iFlix Gue udah gak kehitung nih Mungkin udah 4 atau 5 kali Gitu ya Dan impactnya tuh tetep gitu Maksud gue Gue pribadi kalo nonton film Lebih mencari Emotional experience Iya sama Jadi bagi gue yang pokoknya gue nonton Terus secara emosi gue tersentuh Nah itu dapet nilai lebih dari gue Gitu dan Ini tetep dapet Apa Gue Suka banget sama penyetelodaraan Dan skenario nya Gue suka banget sama acting para pemainnya Cinematografi Cuara gitu ya Cinematografi Musik Pemilihan lagu gitu ya Pemainnya semua Rata lah itu bagusnya gitu ya Dan disini Gue ngeliat Adis Tizara ya Setelah Gue pertama kali ngeliat dia di Notis ya Kalo pertama kali ngeliat Tentu di 1990 Tapi gue gak nge Karena cuma satu scene Kalo gak salah Setelah di keluarga Cemara Gue notisnya yang Wih Kurang Di dua garis biru Keluar semua Itu kemampuan dia Banyak yang Kalo menurut gue Throw away lines ya Kalimat-kalimat singkat Dialog singkat Yang sama dia tuh Bisa di Delivery nya Gue gak bisa bayangin Jadi gini Acting yang baik Kata orang ya Adalah Ketika Lo sulit ngebayangin Tokoh yang sama diperankan oleh Aktor lain Nah Gue sulit ngebayangin Ini darah diperankan oleh Orang lain selain Adis Tizara Ya Ya Jadi Dua garis biru ini Film favorit kita Sepanjang tahun 2019 Bagaimana film favorit kalian Apa ada yang setuju atau gak setuju Atau kurang Kurang Film favorit kalian yang gak masuk Coba Ya Boleh lah Subscriber kita Untuk nulis komen Sebutin Film Pilihan Favorit kalian Sepanjang 2019 Apakah ada yang milih WarCover Reborn Misalnya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Di like Oke Ya Sampai ketemu di 2020 Salam